Intro Halo bagaimana kabar anda hari ini? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam berita Palembang bersama saya, Rusdi Maulana. Dan sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda. Berikut informasi utama hari ini. Reka ulang adegan tewasnya Rian, pegawai SPBU Idralaya dikelar polisi. 12 adegan diperagakan tersangka yang juga seorang sopir bus. Bukannya turun, harga telur ayam kini semakin mahal. Telur ayam kini menyentuh angka 38 ribu rupiah per kilogram. Selanjutnya kami ajak anda menikmati renyahnya kerupuk pasir. Cemilan khas dari desa Tanjung Atap, Kabupaten Oganilir. Kita ke informasi pertama hari ini. Polisi menggelar reka ulang kasus tewasnya pegawai SPBU Idralaya yang tertabrak oleh bus antar kota antar provinsi. Dalam reka ulang ini ada 12 adegan yang diperagakan langsung oleh tersangka yakni sang sopir bus. Selasa siang, jejaran Polsek Idralaya menggelar reka ulang kasus tewasnya pegawai SPBU Idralaya bernama Rian usah ditabrak oleh satu unit bus. Dalam reka ulang ini, polisi menghadirkan sopir bus sekaligus tersangka M. Nasir Ibrahim untuk memperagakan 12 adegan. Tersangka saat itu mengendarai bus dengan kecepatan tinggi di dalam area SPBU. Kemudian sopir hilang kendali sehingga bus menghantam sebuah pipa pembatas SPBU sekaligus menyeret tubuh korban hingga korban tewas di lokasi kejadian. Yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi pelaksanaan rekonstruksi ini adalah untuk menyakinkan penyidik bahwa urutan kejadian dari awal sampai dengan korban itu ditolong telah digambarkan di tiap poin-poin rekonstruksi tadi. Jalannya reka ulang adegan ini turut disaksikan keluarga korban dan kekasih korban. Bahkan kekasih korban sempat pingsan saat melihat beberapa adegan. Usai menjalani reka ulang adegan, Nasir sempat meminta maaf kepada pihak keluarga korban. Meski keluarga telah mengikhlaskan kepergian Rian, namun mereka tetap menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian. Kasus lewasnya pegawai SPBU ini bermula saat bus yang dikemudikan M. Nasir Ibrahim hendak mengisi solar di SPBU Indralaya pada 5 Mei 2023 lalu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang kelalaian sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang ancaman hukumannya paling lama 6 tahun penjara. Deddy Rwansyah melaporkan dari Kabupaten Oganilir. Jenazah tenaga kerja Indonesia asal Palembang, Muhammad Rashid yang meninggal dunia di Malaysia akhirnya tiba di rumah duka. Almarhum meninggal dunia usaha terjatuh di kedutaan besar Indonesia di Malaysia. Suasana haru sangat terasa saat jenazah Muhammad Rashid tiba di rumah duka Jalan Fakih Usman, Lorong Perigi Darat, seberang ulu 1 Palembang. Kedatangan jenazah disambut pihak keluarga dan kerabat. Meski sudah mengikhlaskan kepergian Rashid, namun pihak keluarga nampak masih terpukul. Terlebih, Almarhum Rashid merupakan tulang punggung keluarga. Muhammad Rashid dilaporkan meninggal dunia pada 18 Mei 2023 usai terjatuh di kedutaan besar Indonesia di Malaysia. Pihak perusahaan sempat bersikukuh ingin memakamkan jasad Rashid di Malaysia. Namun atas permintaan dari pemerintah Indonesia, akhirnya jasad Rashid pun dipulangkan ke Indonesia. Almarhum Rashid meninggalkan seorang istri dan dua orang anak perempuan yang salah satunya masih berusia 12 tahun. Jenazah Almarhum akan dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman umum Sungai Goren, satu ulu seberang ulu 1 Palembang pada Senin malam. Didi Rwansyah melaporkan dari Palembang. Kita ke informasi lain, harga telur ayam di Kabupaten Ogan Komering Ilir terus naik. Saat ini harga telur ayam sudah menembus angka 38 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga telur ini dikeluhkan para pendagang sebab omset mereka turun lantaran sepi pembeli. Bukannya turun, semakin hari harga telur ayam di pasar tradisional Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir malah meroket. Sebelumnya harga telur ayam yang dijual 27 ribu rupiah per kilogram, kini naik 11 ribu rupiah per kilonya, sehingga harga telur ayam saat ini mencapai 38 ribu rupiah per kilogram. Harga tersebut hampir setara dengan harga 1 kilogram ayam potong. Kenaikan harga telur ayam sudah terjadi selama sepekan terakhir. Naiknya harga telur ayam membuat pedagang kerap mendapat protes dari pembeli. Untuk pelanggan pembeli ada protes ya? Pelanggan pembeli? Iya. Ada tak protes pernah? Kenapa Pak tingginya? Sering itu di potesnya. Selain itu, kenaikan harga telur ayam juga membuat omset pedagang anjlok hingga 30 persen lebih. Diduga kenaikan harga telur ayam dipicu oleh harga pakan ternak ayam yang juga mahal. Dedik Rwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Semakin hari, harga telur ayam memang semakin membuat resah. Mahal, tidak terkendali. Padahal ini adalah makanan masyarakat Indonesia. Kira-kira apa penyebabnya? Lalu apa solusi dari pemerintah? Dan inilah kata dari Menteri Pendagangan, Sulky Fliasan. Selama ini, banyak sekali pengusaha telur itu yang tutup, bangkrut. Karena harganya terlalu murah kemarin. Bahkan mau lebaran saja 25 ribu, 26 ribu. Bangkrut orang. Karena dia harganya harus jualnya itu 28 ribu. Nah, oleh karena itu sebagian itu induk-induknya itu diremajakan. Potong, itu perlu waktu. Ya, satu. Itu perlu waktu. Kedua, memang ada beberapa harga seperti jagung. Saya dengar paka naik. Itu akan mempengaruhi. Nah, oleh karena itu tentu harus diambil langkah-langkah. Pertama, tentu produksinya ya. Saya kira perlu sedikit, sebentar lagi juga sudah mulai stabil. Kedua, kita lagi diskusikan soal jagung. Kalau dulu jagung kalau sampai harganya mahal kan disusuri pemerintah 1.500 per kilo. Cuma sekarang kalau anda kata itu nanti kita putuskan. Belum, ini lagi akan dibahas. Tapi yang disusuri pemerintah 1.500 per kilo.